Pak Uyung Asikin Apa yang dihadapi, dialami oleh teman-teman, saudara-saudara kita di Indonesia Kita memerlukan diaspora-diaspora Indonesia Seperti Pak Uyung Asikin Saya datang ke Amerika di tahun 1972 Sebetulnya saya ikut kakak di Jakarta Dan kakak saya punya penuh usaha Tetapi setelah saya nikah tahun 1972 Saya berpikir akan melihat bagaimana situasi di Amerika Kemudian saya telepon kakak saya di Amerika Menyatakan bahwa sekolah di Amerika Dari SD sampai SMA tidak bayar Dan inilah tujuan saya datang ke Amerika Hanyalah untuk meneruskan next generasi Yang akan lebih baik Dan saya datang ke Amerika Hanya tujuan untuk mensepelahkan anak-anak Saya setelah datang ke Amerika Tahun 1972, 1979 Saya memulai dengan karya saya Sebagai mekanik dan membuka towing company Yang ketika itu towing company tidak banyak di Amerika Dan Alhamdulillah dengan hasil yang ada saya dengan towing company ini Saya dapat bergaul dengan masyarakat Amerika Dan dapat bergaul dengan masyarakat Indonesia Pertama saya bergaul dengan masyarakat Amerika Setelah saya sukses Saya bergaul dengan masyarakat Indonesia Karena saya telah diberikan oleh Allah SWT Rezeki dan anak-anak yang selesai sekolah Dan sudah tercapai cita-cita saya Untuk membalas saya kepada Allah SWT Saya terjun ke masyarakat Indonesia Dengan apa yang ada Bagaimana saya dapat membantu masyarakat Indonesia Mulai dari rumah sakit sampai meninggal Itulah bakti saya kepada Tanda terima kasih saya kepada Allah SWT Setelah Pak Dino mencetuskan diaspora pertama di LA Kesan saya itu sangat tertarik sekali Karena dulu tidak pernah ada seminar yang sebesar ini Yang diikuti oleh seluruh dunia Di mana kita orang Indonesia Biarpun jauh merantau Cinta tanah air tetap masih ada Seperti saya Bagaimana saya ingin sekali membantu Cuman karena-karena tidak diberi kesempatan Bagaimana mencetuskan ide-ide yang ada di hati kita sebetulnya Walaupun kita di luar negeri Hati tetap dekat dengan Indonesia Dan inilah kesempatan yang diberikan oleh Pak Dino Mencetuskan ide-ide pendapat-pendapat dan bagaimana cara untuk membantu orang-orang di Indonesia Dan saya juga sebagai orang Indonesia di Amerika Saya akan mencoba membantu seluruh masyarakat yang ada di Washington Segala kegiatan segala apa saya akan mencoba untuk ikut serta di dalam ini Dan saya harap diaspora yang kedua ini Setelah kita bermail list di internet Semua kita adalah membuka Mulai dari bagaimana soal kesehatan Bagaimana soal bisnis Bagaimana mencari foundation Dan kita semua sekarang akan bergerak Dan akan kita cetuskan ini semua Di diaspora 2013 Mudah-mudahan pemerintah Dan seluruh masyarakat di Indonesia Menerima kita Dan kita akan cetuskan ini Dan kita akan berbakti untuk seluruh Pasal Indonesia Mudah-mudahan Bagaimana seperti China Seperti India bisa maju Kenapa kita tidak lebih maju dari mereka Karena kita banyak sekali pakar-pakar di luar negeri Yang ingin membantuin Indonesia Ya saya mengharapkan Supaya pemerintah Indonesia Dan masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia Yang kita akan mengadakan diaspora Di Jakarta Saya mengharapkan untuk bisa mendangkal Bisa mencari pendapat atau apa Dan keluarkanlah Apa-apa yang kita bisa membantu Indonesia Tanpa ada Pemberitahuan Tanpa ada permintaan Kemungkinan kita tidak bisa berjalan Marilah kita bersama-sama Bekerjasama antara pemerintah Indonesia Dengan diaspora di luar negeri Dan juga dengan masyarakat Indonesia Yang di luar negeri Yang akan bersama-sama membantu Membangun Indonesia Lebih maju daripada negara-negara lain Karena kita di luar negeri ini Banyak pakar-pakar Yang bisa membantu Indonesia Berilah Kita kesempatan untuk Mengerjakan ini semua Tanpa ada bantuan Kita tidak akan mendapat Membuat apa-apa Kita bahasa Indonesia Harus lebih maju Daripada negara-negara lain Karena kita adalah Orang-orang yang mempunyai Ide-ide yang besar sekali Saya adalah sebagai salah satu pengurus Pada diaspora foundation di Amerika Yang mana selama ini Saya telah mencoba untuk membantu Diaspora to diaspora Dan membantu juga Membantu orang Indonesia Yang pertama saya sudah lakukan adalah Dimana saya membantu di Sumatera Barat Untuk anak-anak Yang tidak dapat Orang-orang tidak dapat Membeli uniform Dan saya dengan seluruh warga Minang Ini membuka bazar di rumah Dan hasilnya itu Kita buatkan uniform Dari sepatu Kos kaki Celana Baju Backpack Dan itu Pertama kali kita berikan 100 Kemudian Terim yang kedua 150 Dan terim ketiga 175 Dan terakhir yang Ini Tahun-tahun ini Kita akan rencanakan 250 Anak di Sumatera Barat Yang akan kita berikan kepada Anak-anak yang tidak mampu Untuk memberikan Membelikan uniform Dan inilah yang harus kita bantu Dan kedua yang pernah saya kerjakan Masyarakat Indonesia yang Terkena Terkena Sandy Hurricane di New Jersey Kita sempat membantu Memberikan sumbangan kepada Keluarga ini Dan yang terakhir Kemarin ini ada di Oklahoma Dan ini juga kita bantu Dan inilah yang harus kita Lakukan diaspora Satu diaspora juga Karena tanpa kita disini semua Tidak Kasian teman-teman yang Tidak mempunyai Inilah yang harus kita Galahkan Terima kasih Pak Uyung Asikin adalah Sesempuh diaspora Indonesia Di Washington DC Dan beliau sudah lama sekali disini Anaknya sudah Apa namanya Ada yang lahir di Amerika Serikat Yang khas menepak Uyung Adalah dia dihormati seluruh orang Dan juga dia selalu siap membantu Masyarakat Indonesia Kapan pun dan dimanapun Jadi ada generosity of spirit Yang luar biasa Dan dianggap sebagai pilar Dari komunitas masyarakat Indonesia Di Washington DC Dan kita semua merasa sangat Terbantu Dan beruntung sekali Mempunyai sesempuh Seperti Pak Uyung Asikin Dalam komunitas diaspora Indonesia Terima kasih